Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkah kalian membeli charger mahal Yang katanya itu 2 ampere Tetapi hasilnya sangat mengecewakan Hari ini saya akan memberi kalian solusi Untuk mendapatkan charger Dengan kapasitas bukan hanya 2 ampere Tetapi 32 ampere Tanpa kalian harus membelinya Tanpa kalian harus kecewa Dan tanpa kalian harus keluar uang mahal-mahal Bayangkan saja Jika kapasitas 2 ampere Bisa mengecas 1 buah handphone Bagaimana dengan 32 ampere Kalian tentu bisa mengecas 16 handphone sekaligus Bisa mengecas rame-rame bersama teman-teman kalian Oke mari kita lihat videonya Tetapi sebelum lanjut silahkan di subscribe dulu Bahan yang perlu dipersiapkan adalah Yang pertama adalah power supply Bekas komputer Yang kedua adalah kabel data Yang biasa kita gunakan untuk ngecas Dan yang terakhir adalah paper clip Coba sekarang kita lihat pada label power supply Disana tertulis output dari tegangan 5V sebesar 32 ampere Ini sebagai bukti bahwa power supply komputer bisa mengecas 16 handphone sekaligus Oke kita lanjut langkah pembuatannya Langkah pertama pembuatan Yaitu potong kabel data Lalu cari kabel warna merah dan warna hitam Kabel lainnya tidak digunakan silahkan potong dan abaikan saja Langkah kedua Potong kabel pada power supply yang memiliki warna merah dan warna hitam saja Kabel lainnya silahkan diabaikan juga Langkah ketiga Lalu kita sambung kabel warna merah pada power supply Lalu kabel warna merah pada kabel data Begitupun juga kabel hitam pada kabel data Disambung dengan kabel hitam pada power supply Lalu bungkus sambungan menggunakan solasi kertas Langkah terakhir Potong paper clip menyerupai huruf V Lalu cari kabel warna hijau pada power supply Lakukan jumper menggunakan paper clip Antara kabel hitam menuju kabel warna hijau Silahkan sambung power supply ke sumber listrik Lalu coba charge handphone kalian Demikianlah pembuatan charger 32 ampere Menggunakan power supply bekas Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton